Oh si ada penampakan Ya guys jadi kita mau sewa Penyewaan skuternya itu ada tarifnya ya Nah ini tarifnya 10-20 35 Jadi 15 menit 10.000 30 menit 20 Jadi posisi kaki belakangnya Misalkan ngecek selektor belakangnya Ini ada yang kakinya Jalanya nanti Awas seti hati Kita sekarang sewa skuter Skuternya ini yang tadi kita sewa di bawah itu Kita bisa ajak jalan-jalan sampai naik kesini ya Wih kebut banget Nah ini ada villa-villa ya Villa-villa Sudah aja jaman Belanda mungkin ya Dan ini ada villa RRI ini Tempat penginapan RRI Yuk kita lanjut yuk Di sini juga ada penginapan ini Kanes tayi villa Kanes tayi villa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan saat ini saya sedang mengunjungi rumah hantu yang lagi viral itu ya Ini adalah Wisma Widya Mandala atau rumah putih Grenzenberg Ini sering disebut sebagai rumah putih Grenzenberg oleh warga setempat Grenzenberg berarti perbatasan gunung dalam bahasa Belanda Ini yang disebut rumah putih yang viral di Medsos itu ya Kondisinya seperti ini Jadi dulu ini seperti tempat retret gitu ya Coba kita lihat isinya Mungkin teman-teman yang indigo bisa lihat ya Ada apa itu disitu Nah ini bangunannya tuh tingkat 2 Tapi yang disitu tuh bawah dan disini atas Jadi yang tingkat 2 nya ini kelihatan sejajar gitu Oh sih ada penampakan Bisa lihat nggak? Di tangga Itu tangga yang ada ke atas itu Ada itu tangga kecil itu yang berapa tingkat itu Nah ini bangunannya tuh seperti ini Tapi mungkin kalau dulu ngeri banget ya Zaman dulu ya Karena sekelilingnya ini hutan gini Ini adalah bangunan yang digunakan sebagai Zenning Club Huys Atau perkumpulan misioneris katolik Belanda Pada jaman India Belanda ya Dibangun pada tahun 1930 Namun ketika letusan merapi tahun 1994 Bangunan ini ikut terdampak dan mengalami kerusakan Oleh Universitas Sarjana Widya Taman Siswa Dibangun kembali sekitar pada tahun 1995 Dan diberi nama Wisma Widya Mandala Saat ini bangunan tidak dapat digunakan lagi Karena kalau kita melihat dari struktur-struktur bangunannya itu Sudah tidak kuat ya Untuk penopang bangunannya itu sendiri Dan tidak layak untuk dihuni Sehingga dibiarkan kosong sampai sekarang Dan ini merupakan salah satu bangunan yang terkenal angker Di daerah Kali Hurang Terima kasih telah menonton! 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 Wow, menunggu saya di sini! Zaman dulu enak banget Disitu gunung Disini rumah Ini kayaknya enak banget nih villanya Zaman dulu Enak nih villanya Di hutan ini ya Gak kebayang dulu zaman dulu Kayak gimana nih Pasti zaman dulu tuh sepi banget Kalau malem Serem kali ya Rumahnya udah hancur gitu Tidak ya 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 Sekarang kita berhenti sejenak Tidak ya 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 Ia merupakan bagian dari delegasi Indonesia saat perundingan Kaliurang Yang membahas pendirinya Republik Indonesia pada 21 September 1948 Mas Tulhak Nasution diculik dari rumahnya di sekitar Kaliurang oleh tentara Belanda Pada masa agresi militer 2 Dan sekeliling halaman itu luas ya Kalau kita lihat di sini Oke kita melanjutkan perjalanan keliling Kaliurang Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!